oke nomor satu siapa yang mau jawab nomor satu siapa yang mau kerjakan nomor satu mbak Ikel coba dibaca mbak soalnya mbak he sometimes reads the newspaper oke jason he terus nomor dua nomor dua siapa ya silahkan eh kok you are Indian yes I am aren't you dong kok yes I am lombakan Indonesia yes I am oh cowoknya ini ya nih orang dia ini oke nomor tiga suka cowok India mungkin yuk nomor tiga ya silahkan ya didn't day terus berikutnya nomor empat siapa nomor empat Mbak Eti nomor empat Mbak Eti oke gak bisa Mbak Dewi nomor empat oh sudah tadi tadi sudah belum oh udah oh yang belum aja yang belum yang belum siapa Mbak Anggun ayo toh oh gak ada suaranya yang ada aja siapa oke deh yang yang tadi aja yang sudah yuk nomor empat pen ya oke kalau cewek ya si ya kalau cowok ya oke oke apa salah salah oh iya iya sorry sorry bener-bener bener-bener saya pikir itu apa pakai simple present oh iya iya salah ya esensi sorry sorry saya salah terus bawahnya langsung how to form questions in english membuat pertanyaan dari jawaban yang digarisbawahi siapa urutannya tadi habis mbak oke mbak mustiha yuk sudah pada dikerjakan semua kalau udah harusnya cepet nih tak 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 ya dengar keras jelas bagus berdu nomor 1 yang john is writing letter itu belum bikin nih tadi nih belum dikerjakan oh iya ya what is john writing now oke good pintar nomor 2 nomor 2 siapa apa sorry mbak oh apa jawabannya mbak apa who is walk home from school gini oke ada yang punya jawaban lain gak ada yang jawabannya beda gak semua jawabannya sama nomor 2 ini sama berarti ya gak ada yang jawabannya beda oke berarti salah semua ini jadi untuk who sebetulnya ini sudah pernah saya jelaskan di kelas ini tapi ada lupa untuk who itu gak usah dikasih auxiliary kecuali kecuali kalau auxiliary nya itu menggunakan tenses yang memang harus ada gitu nah biasanya auxiliary yang dipakai adalah to be nah tapi secara umum ya who itu tidak tidak usah menggunakan auxiliary jadi kalau misalnya ini kan simple present tense jadi langsung who works jadi bukan who does works itu gak boleh kalau pada pertanyaan lainnya kan misalnya what kan harus ada does ya what does she itu apa kan ada doesnya tapi untuk who itu tidak perlu langsung who works home from school nah diingat-ingat jadi tidak boleh who does work itu gak boleh did juga sama untuk pastime juga sama tidak usah dikasih did langsung who works bentuk kedua paham oke nomor tiga sekarang gilirannya oke betul where are the children sitting ini yang baca siapa sih oh bagus pronunciationnya tambah bagus sekarang terus nomor empat siapa gilirannya siapa gilirannya habis baik ke mbak Dewi oke mbak Dewi yuk menelepon seperti ini when do Peter run with his dog itu oke ada yang jawabannya lain gak ada yang jawabannya lain gak nah kalau Peter kalau subjeknya itu adalah Peter itu kira-kira pakainya 2 atau Das nah ya berarti pakainya Das bukan 2 ya karena subjeknya Peter jangan lupa parah nih jangan lupa nah kita bisa pakai when kita juga bisa pakai what day hari apa itu sandinya gak usah kasih S terus nomor 5 seperti ini 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 oke ini mbak siapa yang jawab suaranya kayak mbak Zilla oke nomor 5 ada yang punya jawaban lain gak what oh ini pakainya have oh gini laki tak tanyain kayak gini mbak iya gini persis ini oke yang lain punya jawaban beda gak tau gak alasan alasannya salah oke tadi yang jawab siapa mbak Ika kasih tau mbak alasannya kenapa pakai nyadas bukan manis mbak terus terus saya mau tanya dulu sama Mbak Eti Mbak, itu kok pakenya is kenapa? kok anda kasih is kenapa? loh, saya tanya kenapa kok saya yang salah kenapa pakenya is? kok bukan pakenya misalnya oke berarti sekarang sudah memperhatiin ya nah sekarang saya tanya kenapa pakenya dash? your rabbit kan pake is juga boleh your rabbit is red gitu kan boleh your rabbit is white misalnya gitu kan jadi kelincinya warnanya putih gitu kan boleh pake is kan juga bisa kenapa itu pakenya dash? kenapa itu pakenya dash? oh nggak tahu putih apa warna kelincimu? what is your rabbit color? my rabbit has a cage 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 kalimat nominal atau kalimat verbal itu nominal itu nominal ya verb itu kan kata kerja berarti kalau verbal berarti ya kalimat yang ada kata kerjanya kan gitu mana kata kerja mana kata kerjanya? nah yang mempunyai kan juga tindakan mempunyai nah terus sekarang kalau nggak ketindakan itu apa coba? saya kasih tau deh kata sifat nah ya nah ya berarti kalau has itu apa? memiliki itu apa? verb itu verb bukan i have a pen i have an apple itu oke itu kata kerja have kok kata aboy kata kerja hefi kata kerja oke berarti itu kalimat verbal ya kalau ada kalimat gini my cat ini my cat my rabbit's name is lulu misalnya gitu ya my rabbit's name is lulu itu kalimat apa? kalimat nama ku nama klinci saya lulu nah verb verbnya yang mana? hah? isnya itu apa? is artinya apa sih? is itu arti indonesia kan apa? adalah adalah nah terus adalah itu kata kerja kayak apa juga aku jelas kayak loh name kan nama nama kan kata benda nah mempunyai kan tindakan mempunyai kan nah kalau adalah itu tindakan apa? coba coba bisa bayangkan gak? kalau menulis anda bisa bayangkan orang menulis kayak apa gitu kan kalau memeluk bisa membayangkan mempunyai kan juga bisa memiliki mempunyai kan coba kalau adalah anda bisa gak bayangin orang adalah itu gimana? kata kerja yang adalah itu gimana? itu predikat itu predikat bukan verbal lain predikat kalau predikat kita ngomong mengenai fungsi kata dalam kalimat bukan jenis kata kalau jenis kata itu verbal adjektif adverb jadi kita bukan ngomongi fungsi kata kalau fungsi kata betul ada subjek ada predikat is benar predikat have juga benar predikat jadi sama-sama predikat tapi itu bukan verbal dua-duanya bukan verbal jadi adalah itu predikat betul kayak have betul itu predikat tapi itu bukan verbal have verbal tapi kalau is apa? ya to be eh bukan gak ada itu to be jenis kata itu gak ada to be jenis kata itu adanya verbal ada 8 pokoknya gak ada to be jadi adalah itu bukan itu bukan kata kerja itu ya jadi kalimat ini termasuk kalimat apa? kalau tidak ada kata kerjanya kalimat nominal oke saya kasih catatan kalau kalimat nominal itu setelah pertanyaan setelah kalimat tanya itu harus diikuti dengan to be ya itu untuk membuat kalimat tanya untuk kalimat nominal ya nah untuk kalimat verbal itu rumusnya WH question setelah itu diikuti dengan auxiliary ya kecuali to be auxiliary kecuali to be ya kecuali to be eh gak gak termasuk to be auxiliary termasuk to be ya tapi tergantung yang ini tergantung dengan tensesnya tergantung dengan tensesnya misalnya gini untuk tenses yang simple present ya karena memang ada to be nya jadi memang harus kita kasih to be misalnya misalnya kayak kalimat nomor tiga itu kan ada ar nya ya kan makanya untuk membuat kalimat pertanyaannya ada ar nya juga ada to be nya juga nah yang saya mau sampaikan disini gini untuk kalimat nominal itu menggunakan to be ya bisa is is rm atau word sama word nah coba kita kembali lagi ke soal nomor lima nomor lima ini verbal ya kan kalimat verbal mempunyai itu kalimat verbal sehingga kita pakai rumus yang ini WS question auxiliary oke terus kita perlu lihat tensesnya apa itu ha has a case has a case pas nya yang mana kok anda tau pas dari mana ha kalau had itu apa HAD apa ha HAD POP1 nya HAVE ya kan POP2 nya apa HAD has POP3 nya siapa yang gak jadi kayak gini salah ya saya kasih tau inget inget POP1 nya itu bisa HAVE bisa HAD POP2 nya HAD POP3 nya HAD nah kita pakai hash kalau subjeknya itu he she it nah itu pakai hash karena apa subjeknya kan it may rabbit ingat-ingat ya parah ini kalau gak tau sudah semester 2 soalnya jadi may rabbit hash kenapa pakai hash itu karena subjeknya may rabbit lalu ini berarti tensersnya apa nah sekali lagi saya ulang ini kalimat verbal nah kalau kalimat verbal kita menggunakan wx question diikuti auxiliary nah ini tensersnya adalah simple present kalau simple present auxiliary yang dipakainya apa jadi kesimpulannya sudah jelas kenapa itu nomor 5 pakainya dash bukan is lagi nomor 5 itu gak ada kata-kata is juga kok anda bisa masukin is itu dari mana seandainya itu kasih is ya terus jawabannya gimana coba what is your rabbit have in the garden terus jawaban gimana kalau dikasih pertanyaan kayak gitu anda jawabannya gimana what is your rabbit have in the garden nah isnya anda buang kemana kalau gitu ya kan kalau pakai is ya misalnya ya terus isnya dibuang kemana kan gak bisa ya itu pakai dash oke saya buat kesimpulan aja kenapa pakai dash soalnya itu kalimat verbal oke lalu tensersnya adalah simple present terus anda mungkin tanya gini loh pak my rabbit's name is lulu itu kan juga simple present pak kok gak pakainya dash gitu ya jawabannya gimana kalau seperti itu kalau ada pertanyaan seperti itu gimana pak itu my rabbit's name is lulu itu kan ya simple present pak soalnya pakainya is kenapa kok gak pakainya dash gitu pertanyaannya misalnya gitu terus jawabannya gimana kok gak pertanyaannya gini gitu ada gak ada gak yang banyak seperti ini ada gak yang kepikiran banyak seperti ini ya kan ada gak yang kepikiran tanya seperti ini what does your rabbit's name gitu ada gak yang kok iya ya kok gak itu padahal itu kan juga simple present kok gak pakai dash pakainya kok is gitu ada yang tahu gak jawabannya apa kenapa ini kok yang ini kok dash tapi yang itu nomor 5 itu kok 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 dash juga kok bukan is dash juga iko no nominal eh iya verbal betul ya dash itu verbal nah terus kalau kalimatnya nama nama anjing eh nama kucing nama klinci kamu apa itu kan berarti itu bukan kalimat verbal tapi itu kalimat nominal ya kan makanya ini is mbak etik jelas deh masih bingung atau sudah jelas kalau masih bingung tak jelasin lagi oke kasih contoh lagi ya oke ada pertanyaan ada kalimat gini i have a pen saya i have a pen terus my pen color is blue nah seandainya ini yang ditanyakan my pen nya anda buat pertanyaannya gimana yang dibuat seandainya ditanyakan my pen nya anda tanya kalimat tanya nya gimana oke what is your have ini seperti ini what is your have gitu ya oke gak apa-apa terus lalu yang nomor 2 pertanyaannya gimana kalau yang jawab yang ditanyakan warnanya what color oke boleh oke what color is your pen jawabannya oke is nya ilang gak is nya ini yang ini kan gak hilang kan nah tetap ada disini kan ya oke sekarang saya tanya gini what is your have nah terus is nya kemana kok disini gak ada iya kok gak ada kenapa ya siapa 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 yang biasanya nanya kayak gitu ada sama siapa siapa sama siapa coba nanti kalau kalau ketemu sama orangnya kasih tau itu salah itu ya nah gini saya jelaskan ya gini mbak jadi yang i have a pen itu kan kalimat verbal kata kerja kan ada mempunyainya gitu ya nah tadi kan rumusnya kalau misalnya itu kalimat kerja eh kalimat kata kerja itu diikuti dengan auxiliary nah auxiliary untuk simple present apa kata kerja kata sebentar sebentar oke what do you have itu jawabannya apa nah kira-kira anda tanya gini gak lupa itu kok gak do nya kok ya hilang pak anda tanya gitu gak lupa itu do nya kok hilang pak sama kayak is kok hilang juga itu sebetulnya kita boleh juga bilang i do have a pen itu boleh juga i do have a pen itu boleh juga kalau kita mau ngomong seperti itu tapi juga boleh kita hilangkan do nya biasa kita kasih do itu untuk menekan gitu jadi untuk kalimat ya